Ya saudara kami masih bersama Erman Umar, penasihat hukum Riki Rizal, salah satu tridakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadi Joshua. Juga Reza Indragiri, pakar psikolog forensik berkaitan dengan apa yang terjadi dalam persidangan kemarin. Dan menjawab mungkin keingin tahuan publik apa-apa saja yang menjadi peran dari Riki Rizal, terutama karena ada Bang Erman Umar sebagai penasihat hukumnya pagi hari ini. Kalau dari sisi-sisi kejadian sebelum yang kita sebut apakah ada peran ikut dalam rencana dan lain-lain begitu mungkin saya cukupkan karena nanti dalam persidangan kita pasti akan terus mengikutinya dan mungkin kita akan bahas lagi kemudian. Sedikit saja Mas Reza, kalau setelah atau pasca kejadian, kalau tadi sebelum kejadian sampai pada saat kejadian ada ketidakberdayaan Riki Rizal untuk menghentikan karena urutan waktu, sebetulnya perintahnya seperti apa sehingga dia tidak tahu sebetulnya ada rencana membunuh sehingga dia tidak memberitahu kepada Al-Makhrum Joshua pada waktu itu saat dia masih hidup untuk tidak perlu naik ke atas kira-kira dalam bayangan saya sebagai orang awam gitu ya. Karena dia memang tidak mengerti karena ternyata akan ada kejadian seperti yang dilakukan Ferdi Sambo. Menembak dengan memerintahkan menembak Eliezer begitu. Sekarang kalau pasca, kemudian ada yang diatur sedemikian rupa oleh atasannya Ferdi Sambo. Ada skenario yang kemudian disusun. Di titik ini, apa yang secara psikolog forensik seharusnya seseorang dalam tatanan apapun sebagai seorang bawahan dengan atasan yang begitu tinggi seorang jenderal bisa dilakukan sebetulnya? Adakah pola-pola berpikir seperti yang Mas Reza katakan tadi? Sebenarnya seseorang siapapun dia, termasuk Riki Rizal, bisa keluar dari titik ini? Mas Reza, pasca. Kalau bicara seharusnya ya sudah jelas. Seharusnya Riki Rizal segera mungkin keluar dari TKP lalu melapor ke polisi. Sudah terjadi perbuatan pidana di alamat ini dengan terduga pelaku ini dengan kronoropi seperti ini. Itu normatif. Tetapi, ayo kita cuba berpikir secara linear sesuai dengan ilustrasi yang disampaikan oleh Pak Erman tadi. Riki Rizal ini, kata Pak Erman, tidak menduga akan terjadi peristua setragis itu di lokasi. Karena Riki Rizal sehari-hari tidak bertugas di sana, tapi di Magelang. Riki Rizal juga berteman dengan mendiang Brigadir Gosua. Tidak membayangkan seorang teman yang akhirnya akan mengalami nasib segerikan rupa. Dia tidak tahu, dia tidak menduga, kemudian sekonyong-konyong terjadi peristiwa traumatis di hadapannya. Mari kita sepakati bahwa hilangnya nyawa manusia akibat pula manusia. Itu adalah peristiwa yang mengguncang, peristiwa yang traumatis, peristiwa yang menakutkan. Nah maka semakin kita bisa bayangkan bahwa orang yang tidak tahu menahu awalnya, Orang yang merasa tidak berdaya awalnya, tiba-tiba di hadapannya berlangsung peristiwa traumatis. Saya bayangkan bahwa episode berikutnya yang bersangkutan semakin sulit untuk memproses secara jernih dalam kepalanya. Apa yang sesungguhnya terjadi dan semestinya saya harus berbuat apa dalam situasi semacam ini. Karena apa? Karena muatan emosi menjadi sedemikian kuat, menjadi sedemikian dominan, sehingga rasionalitas pun sedikit banyak menguap. Kalau rasionalitas sudah menguap, akal sehat menguap, maka yang kita bisa spekulasikan atau kita prediksikan adalah yang bersangkutan akan fokus terlebih dahulu meredakan ketegangan batinnya. Perasaan takutnya, perasaan terguncangnya itu dulu yang akan dia jadikan fokus. Dia harus kembalikan kontrol dirinya, dia harus kembalikan ketenangan dirinya. Tidak ada pemikiran tentang akan melakukan A, B, C, dan seterusnya, karena rasionalitas itu yang tadi saya katakan menguap digantikan oleh gelombang desakan emosi yang sedemikian hebat. Ya. Oke. Berapa lama waktunya untuk kemudian dia bisa mengetahui bahwa, oh sekarang atasan saya bikin skenario nih, tembak, menembak, dan segala macam yang tidak kejadian sesungguhnya. Kemudian datang orang-orang yang kemudian mendapat cerita yang bukan kejadian sesungguhnya. Kan Riki Rizal tahu itu, dan dia masih tetap diam saja. Apakah itu masih dalam keadaan terguncang, belum jelas, bahkan sampai hari ini misalnya, atau pada titik tertentu nanti dalam persidangan, dia sudah kembali mengetahui bahwa, oke kita berjalan di skenario ini adalah tidak benar begitu. Mas Riza. Immediate situation atau situasi yang langsung terjadi seketika, tadi saya katakan, adalah boleh jadi Riki Riza mengalami guncangan, mengalami shock, rasionalitasnya menguap, dia tidak berpikir tentang bagaimana melakukan A, B, C, dan seterusnya, itu bukan fokusnya. Fokusnya saat itu adalah bagaimana bisa mengembalikan ketenangan dirinya terlebih dahulu. Oke. Tapi, yang namanya tekanan, yang namanya ancaman atau pengaruh yang sedemikian kuat dari atasan, pada episode itu, dan episode-episode berikutnya tetap ada. Sehingga, tetap saja, andaikan Riki Riza sudah berhasil mengendalikan emosinya, rasionalitasnya sudah pulih kembali, tapi pada saat yang sama, dia tahu bahwa sesungguhnya tekanan, ancaman, keterbatasan bagi dia untuk berperilaku secara normatif, itu tetap saja terbatas, terkungkung akibat adanya sosok Ferdi Sambo. Karena status dia tetap adalah sebagai anak buah Ferdi Sambo. Anak buah seorang komandan yang baru sesaat lalu berhasil merancang sebuah skenario pembunuhan yang sedemikian ekstrim. Oke, ya, saya konfirmasi ke Bang Erman kalau begitu. Kira-kira seperti itu yang dialami Riki Rizal, sampai kemudian kita anggap sampai saat ini Riki Rizal masih terus beberapa waktu lalu, sampai sebelum persidangan lah Bang Erman, sebelum ketemu Bang Erman lah. Karena Bang Erman kan di belakang ketika itu kemudian menjelang persidangan, kemudian banyak memberikan keterangan-keterangan di balik layar dari seorang sosok Riki Rizal begitu. ketidakberdayaan lagi untuk tidak mampu keluar dari skenario yang disusun oleh Ferdi Sambo. Itu yang terjadi Bang Erman. Ya, benar itu. Jadi kalau untuk selanjutnya silahkan ada, kalau toh ada perbuatan lain ya. Karena setelah kejadian kan banyak polisi mungkin dari kesatuan Propam atau Propos sudah muncul gitu. Dia, berarti sudah terjadi. Sudah terjadi, dia nggak berbuat apa. Kemudian malah dia disuruh si ibunya keluar rumah, dibawa Sambo. Kamu bawa ntar nih ke rumah seguling lagi. Jadi kalau saya lihat dalam kejadian itu, itu sudah selesai masalah kasus pembunuhan. Hal-hal lain, ya silahkan aja. Kan yang sekarang Riki Rizal menghadapi dakwaan adalah seolah dia turut serta dalam perkara 340. Jadi dari segi itu, kita berbicara gitu. Bahwa dia tidak mengetahui itu, kemudian yang dia ketahui pak tak iya dia. Makanya selalu saya pada saat dalam kesempatan itu, saya menganggap dia adalah sebenarnya seorang saksi yang mengetahui. Tetapi, tapi bagaimanapun dia kan dari magelang, ini temannya dia, ada kejadian, meninggal. Ya, kita juga tentunya nggak mungkin menghindar atas berlanjut proses hukum ini. Tinggal dia sabar menghadapi cara pelan, dibuktikan di pengadilan. Ya, kalau yang selama ini, ya kita sabar menunggu keadaan keluarga. Kalau untuk yang akan datang, kami juga ingatkan hakim. Ayo kita sama-sama mencari keadilan, baik keadilan korban, keadilan para terdakwa, siapapun itu, apakah Sambo atau istrinya, Riki Rizal kuat, mari sama-sama. Artinya asas peraduga tak bersalah, agar majlis juga hargai. Jangan, kita akan juga mau fight kalau sesuatu hal, kalau hanya nanti majlis tekanan publik, kemudian kami akan juga mempersiapkan, artinya sesuai di kewacara, memperlihatkan sikap. Oke, ya. Terbayang Bang Herman dari sidang kemarin ketika Riki Rizal, paling tidak bagi saya dan mungkin pemirsa Kompas TV hari ini yang mengikuti perbincangan kita, apa ini maksudnya Riki Rizal mengatakan, dia minta maaf, tetapi kemudian dia kembali menyatakan bahwa saya tidak mengetahui ada rencana pembunuhan. Saya rasa terbayang pada pagi hari ini dari penjelasan Bang Herman Ulman, yang saya meyakini ini berdasarkan keterangan dari Riki Rizal yang didampingi. Nah, Mas Reza dan Bang Herman begini, dari situasi yang sekarang terjadi, paling tidak ada beberapa artikel yang kemarin. Saya menganggap ini artikel yang kemudian menilai persidangan kemarin, terutama terhadap Riki Rizal ya Bang Herman, bahwa tampaknya Riki Rizal ada kemungkinan. Sekali lagi, kita dua atau tiga kali sudah berbincang dan banyak harapan bahwa Riki Rizal akan menyatakan yang sebenar-benarnya untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Ada beberapa hal yang tampaknya akan menjadi kunci kuat dari peristiwa sampai ke rekonstruksi yang belum terjawab, tetapi menurut kita sebagai orang awam, hanya ada beberapa orang yang ada di sekitar lokasi. Ketika pada satu kasus, Ferdie Sambo mengatakan dia tidak menembak, Richard Eliezer mengatakan Ferdie Sambo ikut menembak. Ada dua orang lagi yang menurut kami ada di situ. Kalau kita hanya membaca BAP dan lain-lain, ada Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Apakah benar-benar tidak melihat dan lain-lain. Nah, hal semacam ini, terbukakah kemungkinan? Berdasarkan banyak orang yang juga menilai, tampaknya Riki Rizal ada kemungkinan akan membuka beberapa hal lagi di dalam peradilan nanti. Anda tadi juga sempat mengatakan, kalau kemarin masih bertemu dengan saksi yang bisa disebut masih korban atau keluarga korban dari Malam Joshua. Kita tunggulah nanti, ketika nanti sudah pengadilan dan pertama majelis hakim menguak fakta-fakta untuk menguak keadilan terhadap masing-masing terdakwa. Jadi, bisa saja ada beberapa hal yang kita anggap nanti akan dibuka oleh Riki Rizal pada saat persidangan. Kalaupun belum Anda bisa katakan sekarang, tapi arahnya bisa ke sana. Bang Irma. Selama ini saya sudah menuntut dia selalu, karena itu sudah lama sebenarnya, karena terjadi dispute ya, sejak dari rekonstruksi. Elizar menyatakan dalam rekonstruksi, setelah dia menembak, Sambo adalah menembak, walaupun dibantah oleh Sambo. Kemudian Riki Rizal melihat Elizar menembak, kemudian kan ada beberapa kali juga saya sampaikan, ada masuk HT dari Romer. Romer itu ada Ajudan yang masih berada di luar, ada beberapa orang. Rupanya Romer, Ajudan mendengar tembakan, bergerak, dia salah penafsiran. Si Riki posisi di belakang yang mengarah pintu. Dia berbalik arah, sudah kejadian kegoncangan dengan ada masuk HT dari temannya, dia bercoba berbalik arah setelah ada kejadian penembakan itu, itu yang membuat dia ada melipir, ada kosong waktunya. Inilah yang publik merasa, ya nggak mungkin lah, pasti Riki juga tahu. Ya itu bisa saja, tapi dia menyatakan tidak melihat pada saat Sambo menembak, apa yang disampaikan Elizar. Jadi kalau sekarang, dan itu berulang-ulang saya suruh membuat, kan awalnya saya juga mendorong supaya Riki menyampaikan surat ke LPSK, sudah kita konsep, kita siapkan masih, tapi ternyata terakhir, dalam BAP-BAP selanjutnya, dia bilang, Bang Erman, saya sudah bicara benar, bicara apa adanya, saya bilang, kalau masih ada yang kamu simpan, kamu pasti menghadapi di persidangan dengan pimpinan kamu, bagaimana kamu nanti, atau di dalam kita tidak tahu, ada tekanan lagi, tekanan dicabut, suruh cabut lagi, BAP-BAP kamu yang kamu anggap sudah benar. Dia bilang, pada saat, kalau memang saya, ini kan saya sudah didampingin oleh Bang Erman, saya sudah ketemu sama istri saya, dan ada pesan orang tua saya, apakah kamu terlibat kasus pembunuhan, kalau kamu tidak terlibat, bicara lah apa adanya, jangan ikutin skenario pertama yang selama ini dia tidak beraya, kan bukan dia saja yang tidak berdaya, para di bawah yang lain itu skenario itu dijalankan. Oke, jadi inilah cerita yang sebenarnya dia tahu, dia sampaikan beberapa kali bahkan kepada Bang Erman. Nah, oke, terbayang Bang Erman, apa yang kemudian sudah diupayakan, yang terbaik oleh penasihat hukum seperti Bang Erman, untuk yang didampingi dalam hal ini ke Riza. Mas Riza terakhir, Bang Erman ya, saya ke Mas Riza ini. Sebagai seorang manusia, saya mencoba menempatkan diri, kalau misalnya saya menjadi Riki Rizal begitu, oke, saya dijanjikan, ini pasca begitu ya Mas Riza, saya dijanjikan ini itu, kita ketahui kemudian sempat dijanjikan uang, diberikan handphone baru, di titik ini kan kita tahu, ini ada sebuah skenario sedemikian rupa. Apakah seorang manusia pada saat ini, secara psikologi forensik juga, bisa melihat sebetulnya, orang-orang yang selama ini berjanji melindungi saya, juga sudah tidak berdaya, sudah menjadi terdakwa juga, sudah diadili juga bareng-bareng begitu. Nah, apakah hal-hal titik-titik seperti ini, bisa juga mempengaruhi seseorang, untuk kemudian, lepas dari Bang Erman katakan, dia sudah mengatakan, semuanya yang dia ketahui, dia lihat, dia rasakan, dan segala sesuatunya itu, seperti yang selama ini dia sampaikan, kita sebut, ada titik perubahan lagi, atau tambahan lah menyebutnya, ketika dalam persidangan nanti, karena masanya ini kan bisa saja butuh proses. Mas Reza. Saya tidak mengatakan bahwa Riki Rizal, menyampaikan hal yang palsu, atau mengada-ngada, atau tidak jujur, tidak. Tetapi, secara analogis, saya teringat salah satu istilahnya adalah, coerced false conviction. Ada orang, ada pelaku, yang sengaja memberikan informasi palsu, dikarenakan apa? Dikarenakan adanya tekanan, adanya intimidasi, adanya iming-iming, adanya faktor eksternal, yang membuat orang ini, kemudian tidak bisa berperilaku, tidak bisa menyampaikan informasi, apa adanya. Karena informasi palsu, atau mengada-ngada itu diberikan, karena yang bersangkutan berada di bawah coercion, berada di bawah pengaruh atau tekanan, atau desakan dari pihak eksternal, maka kita bisa bayangkan, kalau pengaruh, tekanan, ancaman, intimidasi, atau iming-iming itu sudah jauh dari dia, maka yang bersangkutan akan berbalik 180 derajat, akan menyampaikan informasi sesuai kenyataannya. Nah, kita patut untuk berspekulasi, bahwa sejak persidangan ini dimulai, jarak psikologis antara Riki Rizal dengan Ferdi Sambo, semakin jauh. Itu artinya, kemampuan Ferdi Sambo untuk menekan, untuk mengintimidasi, atau mengiming-imingi Riki Rizal, juga semakin lemah. Pada ketika itulah, kesadaran Riki Rizal, kita harapkan akan pulih, sehingga yang bersangkutan, akan memberikan informasi, atau memberikan keterangan secara lebih menyeluruh, secara lebih lengkap, sekaligus lebih akurat lagi. Karena informasi dia akan dikatakan berkualitas dari sudut pandang psikologi forensik, manakala informasi tersebut lengkap dan akurat. Lengkap akurat hanya bisa terpenuhi, ketika seseorang berada pada titik kesadaran yang optimal. Baik, terima kasih Mas Rizal Indra Giri, dan juga Bang Herman Umar, untuk obrolan kita pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di bahasan yang lain. Selamat pagi, salam sehat.